Intro Hari ini saya ambil daun kelor Ini buat buka puasa nanti Saya ambil daunnya yang bagian ujung Itu rasanya lebih enak Ini pohonnya Di sebelah rumah Tinggal ambil aja Gak usah beli Gratis Ya segini aja cukup Oke Ini banyak hasilnya Baun kelor atau merongki Oke Baik sebelum dimasak Kita siangin Begini ini ya caranya Untuk mendapatkan daun Gak usah beli Ini Sampai Selesai Oke Daun kelor ini Ada juga yang suka pakai timun Biar harum katanya Jadi Saya pakai timun Ntar Saya belah dulu Timunnya Ini buat tambah Buat tambahan nanti Ini Saya kasih tambahan timun Yang lebih Harum Dengan merongki ini Rasanya nikmat Kalau di bulan puasa Seger Seger banget Gitu Aku boleh ngakui sambel Ya pakai sambel Nanti Cengi Wow keren Cengi acan Cengi acan Katanya orang Madura Ini Di Tupre Tambah Bawang merah Begini aja Oke Saya Saya sukanya pakai plastik Soalnya Lebih bersih Gak kotor Ini Gancur Nanti Dicebungin Tiga Dicebungin Ke Air yang Didik Ini Saya kasih Kati air Kira-kira Satu Campeng Gini Nunggu Sampai Mendidih Nanti Kalau sudah Mendidih Bumbu yang Digepret Tadi Saya Cemplungin Oke Dunggu dulu Nah ini Airnya sudah Mendidih Jadi Saya Taruh Yang Bumbu yang Tadi Itu Yang Digepret Ini Biasanya Kalau Lebih Enak Lagi Kalau Musim Dede Atau Buku Atau Katul Itu Lebih Enak Tapi Berhubung Gak Ada Jadi Saya Pakai Gini Aja Cuma Bawang Putih Bawang Merah Kunci Terus Ini Saya Masukkan Sudah Dicuci Bersih Ini Nanti Segar Ini Kan Bulan Puasa Ini Saya Masaknya Agak Surian Habis Masar Gitu Cukup Nanti Anget Pas Buka Puasa Anget Tersanya Enggak Kepanasan Gitu Ini Segar Sehat Ini Kira Kira Tiga Menit Ya Enggak Timun Nya Biar Masak Duluan Terus Saya Masukkan Daun Kelor Tengun 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 Besi Sudah Cuci Ini Dan Kira Kira Udah Matang Sekitar Lima Menit Lebih Ini Sudah Masak Terus Bumbunya Apa sih Garamnya Ditaruh Nanti Kalau Sudah Turun Dari Kompor Baru Saya Kasih Garam Soalnya Katanya Enggak Bagus Kalau Dikasih Pas Lagi Mendidih Kalau Suka Fetsin Atau MSG Pasti Itu Juga Biar Lebih Brikitiu Lebih Enak Lebih Sedap Ini Sudah Selesai Sudah Matang Saya Kasih Garam Kira Kira 2 Sendok Ini 2 Sendok Nanti Kalau Kurang Dicicipi Pas Lagi Berbuka Puasa Kalau Kurang Ditambah Lagi Terus Dikasih MSG Tapi Enggak Banyak Banyak Segini Cukup Diaduk Tinggal Nunggu Nanti Sampai Beduk Buka Puasa Sampai Adan Maghrib Oke Ini Sudah Selesai Dengan Merongkih Ini Sudah Selesai Tinggal Disajikan Di Meja Makan Barang Lauk Pauk Lainnya Juga Sambal Cenge Cenge Acan Itu Sambal Acan Sambal Terasi Sayangnya Hari ini Saya Enggak Beli Ikan Laut Biasanya Ini Kalau Pakai Ikan Laut Tambah Enak Tambah Mantul Selamat Berbuka Puasa